Dan benar-benar bikin geram ya, disini Honey itu malah seperti pelayung victim Honey merasa dialah yang terzolimi, Honey merasa dialah yang tersakiti Dan mendengar kata-kata Honey itu sepertinya Dian itu geram banget ya Pokoknya saking benji banget lah mendengar kata-kata Honey Padahal tadi di awal Dian itu udah menceritakan kepada para petugas pengadilan Kalau dirinya menikah dengan tias itu setelah Honey dinyatakan meninggal dan ada suratnya resmi Tetapi malah Honey berkata-kata seperti itu Kemudian Dian pun juga mengatakan kepada petugas pengadilan Kalau dirinya mengugat cerai Honey juga karena Honey sudah berusaha mencelakai kakak kandungnya sendiri Dan disinilah Dian itu membongkar semua perbuatan Honey di hadapan para orang-orang pengadilan itu Dian mengatakan kalau Honey mencoba mencelakai tias Bahkan tias itu sampai hampir kehilangan nyawanya Ya tias hampir meninggal dunia Kakaknya sendiri itu hampir meninggal Dan mendengar cerita dari Dian ini tentu saja orang-orang di pengadilan itu pun jadi gimana gitu ya Ngeri juga nih Honey Tetapi ternyata-oh ternyata disini Honey itu membela diri Dia mengatakan dia berbuat seperti itu karena dia terpancing emosi Suaminya suka kali mesra-mesraan dan gak adil Dan benar-benar terlalu ya berkali-kali Honey itu mengatakan kalau dirinya tersakiti dan terzolimi Tentu saja Dian itu gerem ya kalau Honey ngomong seperti itu Dan nampaknya sekarang ini Honey sedang berusaha menarik simpati para petugas pengadilan itu Dan mendengar apa yang dibilang oleh Honey itu Disini Dian itu bukannya malah luluh Malah semakin geram dan semakin benci Semakin ingin menceraikan Honey segera Kemudian Dian pun menegaskan kepada para petugas pengadilan itu Kalau Dian itu menceraikan kedua istrinya bukan hanya Honey saja Dan memang benar-benar ya suasana sidang mediasi antara Dian dan juga Honey ini berjalan begitu sangat panas Untuk menikahi dua saudara kandung Kemudian Dian juga mengatakan kalau Dian itu sadar dan tahu hukum bahwa menikahi dua saudara kandung secara bersamaan itu gak boleh dalam Islam Karena saya ingin memperbaiki keadaan Dan disini terlihat ya Dian itu lebih tenang dalam berkata-kata ketimbang Honey Kalau Honey pokoknya full emosi Aku akan tetap menceraikan kamu Honey Kemudian Dian pun berkata kalau dirinya akan tetap menceraikan Honey Tentu saja Honey shock banget dia mendengar kata-kata Dian Dari pada pernikahan yang sakit Kemudian Dian berkata mendingan perceraian sehat daripada pernikahan yang sakit Dan mendingan kalau Dian tetap gak merubah keputusannya Dian tetap menceraikannya Tentu saja Honey pun semakin emosi Honey pun berteriak Dan terlihat ya karena Honey terus-terusan mencak-mencak Dian itu malah semakin ingin segera menceraikan Honey Dan nampaknya sekarang ini Dian itu udah mulai ngegas ya Tetapi pada intinya adalah keputusan Dian itu gak akan berubah Dirinya akan tetap menceraikan Honey Dan semakin Honey amuk-amukan seperti itu Berkata-kata tinggi seperti itu Maka semakin ingin Dian itu menceraikan Honey Nampaknya Dian itu udah habis kesabarannya Udah gerem banget Pokoknya udah gak mau lagi sama Honey Titik ya Titik gak pake kumah Nah tentunya kalian juga pasti makin penasaran kan Karena pada akhirnya sidang pun selesai Dan kemudian akan dilanjutkan seminggu kemudian Nah tentunya pasti makin penasaran kan Karena sekarang ini Dian itu diancam sama bulan Ya Dian diancam sama bulan Kalau Dian akan kehilangan jabatannya Kalau Dian bercerai dengan Honey Simak kelanjutannya bersama dengan Gugu Juba Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia Dan bye-bye